Intro Malam tadi, Celine Evangelista dan Stefan Williams menggelar acara Baby Shower tepat di usia kandungan Celine memasuki masa 7 bulan. Uniknya, dalam acara Baby Shower malam tadi, dekorasi disembarakan warna biru muda dan pink. Pilihan warna tersebut, lantaran Celine dan Stefan ingin para tamu serta para sahabat yang datang mendebak jenis kelamin bayi yang kini tengah dikandung Celine. Lantas, seperti apa meriah dan serunya acara Baby Shower Celine Evangelista? Benarkah Ranti Maria berhasil mendebak jenis kelamin calon bayi Celine dan Stefan? Kita lebih ke Western aja, jadi acaranya ya kayak party gini aja. Kan disini tebak-tebakan, boy or girl. Jadi, tamu disini ya. Pilihan kita juga emang lebih cocok kayaknya cowok biru, cewek pink. Jadi, lebih apa ya, lebih muda aja warnanya ya. Aku cowok sih dari awal juga karena, gak tau ya feeling aja lagian pas datang juga Steven sama Celine pakai baju warna biru. Jadi, kayaknya bener cowok. Ini kan jadi ceritanya kan kita tebak-tebakan, kitanya udah tahu sih. Cuma untuk tamu aja tebak-tebakan ceritanya cewek apa cowok gitu. Nanti yang datang tuh mereka tulis, oh aku jawabnya cewek, oh aku jawabnya cowok gitu. Yang siapa yang menang nanti dapet hadiah gitu. Ya lucu banget ya, pink biru itu kan, karena disini ceritanya anaknya Celine cewek apa cowok ya gitu. Jadi, kalau cewek pink, cowok biru, jadi kombinasinya warnanya kayak disitu di dalam pink biru. Dan itu warna kesukaannya Celine juga. Aku sih datangnya agak sedikit telat, jadi baru ngikut satu game aja sih yang pas seru banget. Kalau kue pink kan cewek, kalau kue biru cowok, dan hasilnya cowok anaknya gitu. Selain menggelar acara baby shower yang meriah, ternyata Stefan dan Celine telah menyiapkan segala keperluan untuk menyambut buah hati mereka. Lalu benarkah, di usia kandungannya menginjak 7 bulan, Celine cepat meradang? Seperti apa sikap Stefan menghadapi Celine yang gampang marah dan kurang berhati-hati dalam urusan makan? Bagaimana reaksi Stefan saat melihat gerakan pertama cabang bayi di perut sang istri? Persiapan sih kita udah mulai persiapan lah buat kehadiran anak kita, anak cowok ini. Dan kita juga udah prepare semuanya yang buat anak kita ini. Dan kita juga pasti bahagia lah. Istilahnya kita dapat anak cowok, udah dapet dua juga kan cewek, jadi kita dapetin cowok udah lengkap. Pasti lah, gak sabar itu pasti banget pengen cepat-cepat lah ngeliat. Celine juga ngelahirin, karena aku juga pengen nemu di dalam juga ngeliat. Ya pasti kalau misalnya emosien, pasti kan itu karena hormon ya, naik turun. Dan pasti kan karena pergantian badan kita juga kan, pasti kan dari yang gak ada manusia di dalam sampai ada manusia kan, itu kan pasti ya hormon berantakan. Terus sering cape juga gitu, mungkin mudian, kayak gitu-gitu ya pasti lah. Karena namanya orang yang hamil ya pasti kayak gitu. Terus ya tapi semua itu sih untung Stephen sabar sih. Ngidamnya banyak, mau jalan-jalan, ngidam, ngidam mau makan ini itu, makannya banyak. Pokoknya semua serba makan ya, pokoknya ada makanan di depan pasti aku makan. Berat badan berapa tuh ya? Naik 15 kilo kalau gak salah sih. Gak sih, aku pengen nikmatin aja waktu itu lagi hamil gini kan, kalau lagi hamil gini kan apa aja dimaklumin ya, namanya juga ibu-ibu hamil ya. Jadi biar makan banyak juga gak apa-apa, yang penting sehat, itu aja. Itu apa ya, kayak penasaran gitu, maksudnya kok berasa banget gitu nendangnya gitu. Pas manggil gerak-gerak gitu. Mungkin mereka bahagia banget ya, dan disini juga seru banget, ada permainan, seru-seruan, terus ramai temen-temen dan keluarganya, Sally dan Stephen. Ya aku berharap mereka selalu bahagia terus dan kandungannya sehat-sehat. Amin. Amin.